hai 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 oke Sobat Romanya langsung saja ini perbandingan antara Yama X-Mac yang lama dan yang terbaru mungkin di sini kita bisa lihat dari samping ya Nah dari sinnya di sini yang lama sinnya tentunya di bawah ya sedangkan yang baru sinnya di sini nah lampu Oke ini lampu yang terbaru yang terbaru seperti X sedangkan yang lama seperti ini ya jadi bisa dilihat nah ini sinnya yang lama di sini terus yang baru sinnya itu di atas apalagi yang beda pelet masih sama ya ini mungkin sudah dimodifikasi banyak jadi kita bisa melihat dari tampang dulu nah dari samping juga ini samping depan di sini ada lambang Yamaha nya ada di tengah sedangkan yang terbaru lambang Yamaha nya itu agak ke atas ya agak ke atas wincel nya juga kayak katanya lebih lebih tinggi atau jenong Oke coba kita lihat dari dashboard ini dashboard sudah dimodif sih nah tapi kita bisa melihat lubangnya disini ada lubangnya apa namanya ada ada dua ya sedangkan disini disitu ada satu nah kalau dashboard kita bisa melihat bahwa dashboardnya hampir mirip tapi lebih langsing yang baru nah seperti yang saya bilang lebih langsing yang baru untuk jok tentunya eh ini yang ini sudah dimodifikasi tapi eh tentunya eh yang baru joknya sudah seperti dimodifikasi jadi sobat tidak perlu memodifikasi jok lagi ya Oh keren ya dari belakang ini tentunya masih standar ya syukur masih standar cuma nah hanya di karbon aja dikit kalau kita lihat dari lampu belakangnya eh agak berbeda dimensinya hampir mirip meskipun yang terbaru lebih kecil tapi beda mood 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 moodnya ya jadi nah ini yang lama itu yang baru oke meskipun sudah dimodifikasi kalau dari penampakan mesin oke hampir mirip dari bodi samping coba kita lihat bodi samping nah ini ini memang sudah di hilangin ya logo X-Mac nya disini kalau kita lihat dari bentuknya dengan yang terbaru ada sedikit perbedaan kenapa kalau yang lama disini agak pendek ya pendek sedangkan yang terbaru disini agak lebih panjang ya disini disini ada sirip-siripnya untuk ini udara Wow oke handle sama nah apa lagi yang beda spion ya spionnya yang sayang ini spionnya sudah dimodifikasi ya ini spionnya juga berbeda jadi spion yang baru ini lebih kecil saya bahkan minat itu ngambil spionnya buat dipasang di handbag oke sekilas ya seperti inilah perbedaannya jadi mungkin argonominya hampir sama lihat hampir sama hampir sama kita duduk cuma dia lebih langsing yang baru ya lebih langsing dari belakang atau dari depan pun sama yang lama lebih langsing dari yang lama jadi yang lama lebih gemuk ya kita bisa lihat oke kita bisa lihat dari depannya bahwa yang baru lebih langsing ya mukanya X sedangkan ini mukanya gini nah bagian tengah pun yang baru lebih langsing kelihatan kan jenung itu yang lama yang lebih gendut ke samping oke oke demikian terima kasih atas waktunya silahkan tulis di kolom komentar ya selamat menikmati selamat menikmati